Selamat pagi pemirsa channel Lengkos Yanto Salam sukses, salam sehat, salam semangat untuk kita semua Salam Indonesia Maju Hari ini hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 Pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian Barat Mantap sekali Pagi hari ini terlihat di belakang sana Ada 3 lokomotif yang membawa gerbong datar Berada di stasiun Padalarang Aktivitas hari ini tampaknya akan ada pemasangan rel Bagaimana pantuannya? Mari kita ikuti videonya Mari kita dekati Kita lihat dari udara Bagaimana pantuannya? Bagaimana pantuannya? Berada di belakang Pagini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebentar-sebentar ada gangguan sayang sekali semoga ini sebagai informasi terkini dari channel Ecosanto yang hari ini pagi hari ini tanggal 30 Maret 2023 pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian barat bisa mendapatkan informasi terkini dari channel Ecosanto yaitu adanya pemasangan rel di stasiun pada larang sayang sekali selamat menikmati jadi mesti hati-hati drone untuk bergerak semoga informasi ini bisa mendapatkan gambaran bagi pemirsa mengikuti perkembangan proyek kerta cepat Jakarta Bandung yang masih berlangsung dan saat ini aktivitas pemasangan rel di stasiun pada larang dimulai semoga terputus sinyalnya ini adalah update terkini dari channel Ecosanto yang selalu mengabarkan perkembangan proyek kerta cepat dari waktu ke waktu nanti saya berusaha untuk mendapatkan gambar visual lainnya dengan menggunakan kamera lainnya untuk mengetahui aktivitas yang ada di bagian barat saat ini berada di bagian timur stasiun pada larang dimana di area bagian barat adalah lokasi penurunan rel menggunakan mesin WZ selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan sinyal semakin melemah selamat menikmati dan ini di area pemasangan tampaknya pemasangan rel penyambungan sudah selesai dilakukan tidak tidak untuk Kemasangan sudah dilakukan untuk pagi hari ini Ini adalah rel yang baru saja dipasang Dan saat ini petugas atau pekerja sedang melakukan pengencangan-pengencangan Tampaknya nantinya gerbong datar akan melewat area ini dulu Karena nantinya akan pemasangan di jalur satu atau sisi peron Ini dia rel yang sudah dipasang Di depan sana adalah tunnel 10 pada larang Mari kita ikuti terus progressnya Dan saat ini sudah jalur tengah sudah terpasang 100% Tinggal nantinya dilakukan penyempurnaan Dengan mesin MTT dan PPR Dan mesin-mesin lainnya diantaranya mesin pengelasan Saya tetap menerbangkan drone dengan perlahan-lahan menggerakannya Karena memang kadang-kadang suka putus Demikian pantauan udara dari area stasiun pada larang Yaitu pemasangan rel, penyambungan rel di jalur 2 Atau di jalur tengah Nantikan update selanjutnya Progres pemasangan lainnya Di beberapa waktu kesempatan yang akan datang Salam sukses, salam sehat untuk kita semua Salam Indonesia Maju Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!